Usai jalanin pemeriksaan selama 6 jam, Firza Husein didampingi kuasa hukumnya, keluar dari Kedung Direkturat Tindak Kriminal khusus Polda Metro Jaya Selasa Sore. Tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi ini kembali diperiksa untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang dikembalikan ke Jaksaan Agung. Selain itu, Firza Husein juga meminta salinan berita acara pemeriksaan atau BAP, serta mencabut saksi-saksi yang diajukan sebelumnya. Ya, tambahan aja. Ya, salah satunya karena yang kemarin terjadi itu. Itu aja, mengenai kekurangan-kekurangan pertanyaan, chat seperti itulah. Polisi diberikan batas waktu dua minggu untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Jika sudah lengkap, berkas perkara Firza akan dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diteliti ulang, sebelum dibawa ke pengadilan. Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan percakapan pornografi pada Mei Silam. Selain Firza, kasus ini menyeret pimpinan Front Pembela Islam FPI, rezik sihab dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Duita Meriani, Hafid Rangga melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.